Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan gue John di Peringkitan Channel untuk kali ini kita mau mereview tentang rumah subsidi dan tip untuk kalian yang mau renov rumah subsidi itu supaya terlihat area depannya itu luas banget oke kita mulai videonya soko ngarep kita mulai ya John ya untuk area depan rumah ini sudah dipager ini setinggi kurang lebihnya sekitar 2 meter tapi sebelum saya jelaskan ini apa kita promo dulu oke oke disini ada rumah yang awalnya tipe 36 tapi untuk sekarang sudah alih tipe jadi kurang lebih tipenya itu sekitar 40 disini kalian sudah dapat pager roaster setinggi 2 meter plus ini nanti sudah dapat untuk area pager besi serta kanopi untuk area sini itu sudah masuk include di biaya dan untuk harga rumah ini kurang lebih kita berangkat seharga 289 untuk kalian yang mau bulan ini sama bulan depan saya tunggu tak kasih antun sofa spring bed saya disini lah John gue melebuh karena enggo kelambi oke lanjut ke rumahnya oke kita lanjut untuk keterangan rumah subsidi ini siapa tahu bisa buat kalian referensi ya John ya jadi di area depan kita menemukan ini area pager besi dengan kombinasi lesplank dan untuk pager matinya disini dihias dengan batu alam ukuran 20 x 40 ya ini ini bentuknya itu kayak menyesuaikan John ini ini bagus ini kalau nggak salah harganya sekitar 150 per meter dan untuk pinggirnya itu di les jadi untuk pengerjanya gampang ini John cuma kalian yang area tengah sini itu nggak usah kalian lepo kalau yang pinggirnya itu dilepo pasti aci jadi untuk bentuk looknya rumah itu bisa tampak seperti itu kalau yang sebelahnya sebelahnya itu full area keramik jadi untuk sampingnya itu salah satu sistemnya yang full keramik oke untuk sistem bukanya rumah ini cuma satu pintu jadi dibuka seperti ini kalau saya sih kurang efisien ya John cuma ya kembali lagi terserah kalian kalau kalian memang pengennya seperti ini ya ini juga udah bagus tapi ada plus minusnya jadi kalau kalian satu pintu seperti ini untuk area dalam kalian bisa dapat sangat luas tapi kalau dua pintu mungkin dalamnya bisa terbagi nah untuk yang pertama tadi saya kan bilang kalian dapat suasana luas itu kayak gimana untuk area dalam ya berarti pintu harus tetap satu pintunya satu bukaan gini kalau kalian bikin dua bukaan nanti yang pasti yang satunya kan di sini terus kalau ini jadi pintu otomatis area sini itu nggak bisa jadi teras ya kembali lagi Nek memang kalian mau terlihat luas untuk rumah subsidinya itu yang pasti jangan dibuat satu pintu jadi kalian harus membuat dua pintu jadi misal ini kayak rumah ini subsidi yang di sini kalau kalian belum lihat kalian lihat dulu nanti tak cantumkan lihat sini itu bukaan depan rumahnya itu ada dua jadi ada pintu gesernya plus untuk sini ada area pintu biasa sebenarnya kalau memakan tempat ya pasti memakan tempat soalnya jadinya sini kan jadi akses akses keluar masuk cuman kalau kalian punya mobil itu pasti kalian membutuhkan seperti ini kalau kalian di sini mobil terus keluar masuknya juga lewat area mobil kan ribet mendingan untuk kalian kalau memang belum terlanjur kalau kalian sudah beli mobil dan kalian mau aksesnya enak kalian harus mengorbankan untuk area luas teras depan ini kalau pengennya praktis lejon ya kalau praktis kalian tetap harus buat pintu di sini kurang lebih nanti kalian buat pintu satu meter aneh cukup itu kalian bisa buat keluar pintu masuknya manusia dan keluar pintu masuknya untuk motor jadi motor punya area parkir sendiri tapi efeknya untuk area teras itu jadi lebih sempit tapi kalau kalau kayak gini ini juga kesannya sangat luas jadi kalian kalau punya acara itu enak Jon oke kita lanjut ke area dalam ya Jon ya nah untuk area dalam sini itu masih standart kurang lebih ini ukurannya masih sama seperti biasanya ini sekitar tiga kali enam dan ini area ini diproyeksikan untuk ruang tamu makanya dikasih meja Jon nah ini kalau kayak gini rumah seperti ini cocoknya ini jadi ruang tamu plus untuk area sini juga jadi ruang warga juga karena kalau tamu yang sekiranya belum tahu kenal kan pantas untuk ditaruh di luar karena di luar itu sudah bagus untuk terasnya dan lanjut ke area sini untuk yang area sebelahnya ini bisa kalian proyeksikan untuk meja makan tapi kalau menurut saya ini kebesaran Jon untuk area meja makannya untuk rumah subsidi harusnya ini dipilihkan furniture yang lebih kecil cuman kalau ini mungkin ya sama mbaknya ya dipilihkan sendiri oke untuk area kamar kamarnya masih standar juga cuman ada tambahan angin-angin di area jendela itu dikasih angin-angin sendiri cuman dan ya ya api tapi nyamuknya sampai bujan jadi kalian harus ngasih jaring-jaring kalau kalian mau nambah seperti itu dan ukuran kamar ini dua setengah kali tiga untuk kamarnya kedua juga masih sama kamar kedua ukurannya dua setengah kali tiga tapi untuk rumah ini kurang bagus karena untuk pencahayaannya menurut saya ini kurang karena area belakang itu tertutup oke kita lanjut ke area belakang nah untuk area belakang ini berukuran satu setengah kali enam dan bukaannya itu pintunya untuk standarnya sebenarnya itu di sini di area situ cuman untuk rumah ini dibuat lurus dari area depan itu kalau orang jawa itu katanya sih nganu ba-blas ba-blas rezeki ini cuman kalau belakangnya masih bolong tapi kalau belakangnya ini udah ada temboknya ya nggak mungkin bolong karena kalau rumah subsidi ini memaksimalkan sesuai selera kalau mungkin seleranya untuk yang rumah ini itu seperti ini jadi ini di sini ada meja meja ini berukuran kurang lebih sekitar dua meter panjangnya dan berada di area belakang yang rumah subsidi ini areanya itu kurang lebih sekitar satu setengah kali enam dan di sini ini ada talang John dan kamar mandi ada di pojokan ini ukurannya kurang lebih satu setengah kali satu setengah John kamar mandinya udah dirubah di sini ada ini John masuk ini John kamar mandinya udah dirubah ada baknya cuman kalau saya sih kurang suka ya seperti ini pertama kalian harus bersihkan yang perlu mod kalau pas posisi perlu mod jadi menurut saya kurang simple dan ini termasuknya memakan tempat mendingan pakai bak kalau pakai bak kalau pakai shower itu bisa jauh lebih fleksibel oke kita lanjut ke area ini mesin cuci John untuk area sini itu nanti diproyeksikan untuk mesin cuci dan ini juga udah pake sibel ada tampungannya di atas jadi looknya seperti ini untuk area atap terlalu tertutup menurut saya kalau memang ini nanti mau ditempatin ya memang mau ditempatin cuman kalau udah bener-bener mau ditempatin kemendingan sini diganti sama yang fiber burning atau solar tub itu pencahayaan itu pasti lebih maksimal jadi untuk memehan bisa ditaruh ini John berarti memehan ini orang jadi rapi tapi fungsional oke oke John terima kasih matur suun silahkan kalau kalian mau like kalau suka dengan video ini dislike aja kalau memang gak suka dan monggo subscribe ya like orang subscribe ya penting untuk di-like nah sik-sik untuk area depan ini ukurannya itu kurang lebih 3,5 x 3 John untuk area karpot dan untuk area terasnya ini ini ukurannya 3 x 24 dan sudah di granit jadi alih fungsinya ruang tamu tadi bisa ditaruh di area depan sini yang sangat luas kalau kalian pakai pintunya yang satu kalau kalian belum punya mobil itu saya sarankan mending satu pintu karena memang mendingan biar terlihat luas jadi sesuai dengan judul kalau kalian mau bikin luas area tengah depan rumah subsidi kalian harus berkorban untuk fungsional area pagar nah dan untuk menambah kehijauan karena semuanya di full keramik dan granit nah ini salah satu caranya untuk kalian supaya rumahnya masih mempunyai hijau-hijauan eh John ini kembang apa John ini aku ingin aku John suket-suket oke ini nanti coba saya cari di mba google untuk kedepannya saya persiapkan lagi untuk area taman saya jelaskan kalau kalian mau tahu apa ini ini jeneng-jeneng ini apa apa nanti coba yang punya rumah komen ya ini yang warna merah apa terus ini yang warna suket apa ini 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 oh iya terima kasih untuk karabel decoration karena sudah menyupport video ini supportnya dengan meminjamkan HPnya dia untuk kita bikinkan video oke kalau kalian punya acara mau tidak sintet mau pernikahan ijapan mau kepoin IG nya nanti tak cantumkan di sebelah sini kalian lihat sendiri kalian follow kalian tanya-tanya sendiri silahkan negu-negu sendiri khusus area porogo kalau kalian tahunya dari ini channel ini nanti fee saya tak kasihkan buat kalian 50 ribu bukan juta jen worth it tenang dekore murah-murah jadi untuk kalian yang mau pesan mau ada acara silahkan kalian pesan disitu oke terima kasih semoga membantu untuk video ini kalau kalian mau cari referensi renovasi rumah subsidi kalian gak salah di channel ini banyak banget contoh-contohnya dan terima kasih sekali lagi see you wassalamualaikum oh iya jen ini ketinggalan ini untuk area pelapon itu sudah full ya jen ya dan untuk renovasi rumah subsidi ini kemarin saya tanyakan untuk yang punya itu menghabiskan seperti ini lah ya jadi yang kalian lihat itu menghabiskan kurang lebih sekitar 50 juta dan untuk rumah subsidi ini mau dialihkan kalau kalian mau nanti kalian WA di dalam kursi kolom deskripsi di sana ada nomor saya kalian WA aja tanya kalau memang kalian minat di perumahan sini ini rumah ini dijual kurang lebih kemarin minta di harga 300an kalau gak selesai ini untuk atapnya juga sudah diganti pakai kayu jati yang super jadi kalian gak akan rugi kalau memang kalian mau dan itu harganya masih nego Monggo Mawon kalian kontak saja kalau memang berminat oke John Mother Swan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati